Ya seperti apa yang lu lakukan, ini tuh ada konsekuensinya Takdir aja udah, kalau takdirnya harus A ya A, B ya B udah Lepas aja kan, kita gak bisa ngatur Anda siapa? Emang benar? Besolat merah, percaya takdir Wah, dia gak percaya takdirnya Tidak, saya percaya takdir, saya ngomongin Anda Percayalah Anda goib-goib, tidak percaya Ilmu goib ya, gue gak percaya Bukan hal goib Itu beda Jadi, ini nih Ini nih Ini nih, gue suka nih Gue perlu meng-counter para dukun-dukun ini Biasanya gue ketika ngebongkar dukun, mereka bilangnya Wah, pesolat merah tuh gak percaya Goib, dia kafir Dia, apa tuh, malah ada yang nyebut gue Ya sama, darahnya halal gitu-gitu Oh, macem-macem Nah, gue selalu bilang guys, semua agama itu Semua agama itu mewajibkan Untuk percaya hal goib Surga, neraka, takdir, malaikat, dan sebagainya Tuhan Iya, Tuhan Tapi ingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan Karena dukun bukan bagian dari goib Iya, dan maksudnya dukun kan berarti kan salah satu step untuk menjadi syirik kan? Ya iya, syirik itu kebodohan sebenernya Aduh, kenapa masa saya benem alkohol sih? Aduh Iya Jadi, bayangin loh kayak misalkan ini nih Ini dipercaya buat pesugihan gitu Padahal Pak Jangan Kan goblok gitu Jadi, memang ini syirik disebutnya Makanya dibilang Ini tuh gak boleh Nah, itu Pak Jangan Pak Jangan, oh iya bener Oh iya juga ya Pak Jangan gitu Pak Jangan, oh iya